Buntut unjuk rasa, anggota Polres Pamekasan, Wakapolda Jawa Timur gelar mediasi. Wakapolda menjamin masalah internal ini akan tuntas secepatnya. Mengantisipasi berlarutnya konflik internal di Polres Pamekasan, Wakapolda Jawa Timur, Berikjen Suprojo, melakukan mediasi. Mediasi digelar tertutup dan diikuti seluruh anggota Polres Pamekasan. Dari hasil evaluasi sementara, Jenderal Bintang 1 ini menilai pemicu unjuk rasa anggota Polres hanyalah kesalahpahaman antara perwira dengan bawahannya. Namun Wakapolda Jawa Timur enggan menanggapi tuntutan anggota Polres agar tiga perwira dimutasi karena kerap bersikap kasar. Jadi secara keseluruhan semua berjalan baik, hanya saja miskomunikasi ya. Mungkin ada sumbatan, informasi itu mungkin nggak nyampe. Sehingga mereka merasa tidak puas. Tapi intinya setelah diurai juga miskomunikasi. Sebelumnya ratusan anggota Polres Pamekasan berunjuk rasa menuntut agar tiga perwira atasan mereka dimutasi. Salah satunya adalah Wakapolres Pamekasan. Namun tudikan itu telah dibantah Wakapolres Pamekasan. Demur ratusan polis ini juga sempat melumpuhkan aktivitas pelayanan di Polres Pamekasan. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.